Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku, teman-temanku, dimanapun Anda berada Dalam empat hari ini Ada pertanyaan yang mengarah hal yang sama Yang pertama pertanyaannya Sudah cerai Tetapi masih seling ketemuan Yang kedua Dia sudah cerai Tapi belum pengadilan Tapi masih serumah Yang ketiga Alasan demi anak Sudah cerai di pengadilan Tapi tetap satu rumah Nah dari ketiga pertanyaan ini Saya ingin rangkum Dengan pertanyaan Bolehkah Sudah cerai Tapi masih satu rumah Dia akan menjawab Tiga pertanyaan itu Sebenarnya Nanti Apa yang saya sampaikan ini Akan saya sampaikan kepada yang bersantukan Sekaligus ingin berbagi kepada semua Saya kira banyak Tetangga kita Saudara kita Pemilih kita Juga Mengalami hal yang sama Atau minimal melihat Saudara ku Teman-temanku Khususnya kalian yang bertanya Sebenarnya yang tidak boleh itu bukan satu rumahnya Yang tidak boleh itu bukan Bertemunya Yang tidak boleh itu adalah Melakukan maksiat Atau melakukan dosanya Seperti itu Orang kalau sudah menikah Yang tadinya haram Jadi halal Artinya seperti jima Melihat Tadinya kan haram Setelah menikah Jadi halal Tiba-tiba cerai Gitu ya Maka jadi haram lagi Yang tadi yang haram Halal Kemudian jadi haram lagi Nah Terlalu banyak kasus Di antara saudara-saudara kita Mungkin tetangga kita Atau minimal kita melihat Ini orang ini sudah cerai Tapi kok masih mesra juga Orang ini sudah cerai Kok masih satu rumah juga Nah Sebelum saya menjelaskan kepada hukum Atau boleh atau tidak Pada umumnya Pada umumnya Orang sudah cerai Masih tetap satu rumah Orang sudah cerai Kok terlihat tidak cerai Umumnya Ada tiga sebabnya Yang pertama Menjaga Psikologis anak Karena banyak diantara Kita Khususnya klien Saya Dia sudah cerai Malah ada yang sudah Pengadilan Tapi tetap satu rumah Alasannya apa Demi anak Sebab katanya Kalau pisah rumah Anak saya bagaimana Takut jiwanya goncang Maka dia lebih memilih Tetap satu rumah Walaupun sudah cerai Oke Itu satu Biasanya ya Yang kedua Ini persoalan harta Contoh Suami Menggugat cerai Tapi karena harta Belum dibagi Tetap serumah Padahal sudah putus cerai Ketika cerai kemarin Ya Mungkin Tidak menyertakan Pembagian harta Gono gini Atau memang Menyertakan Harta belum putus Maksudnya begini Ketika penggugat cerai Kan tidak bagi harta Berarti harta Masih milik bersama Karena rumah itu Bisa dijual Kalau sudah ditanda tangani Bersama Kalau salah satu pihak Kan tidak bisa juga Walaupun sudah cerai Ini masing-masing Pihak ngotot Daripada harta saya Hilang Enak kali Kau mengambil harta saya Katanya kan Maka dia bertahan Dalam rumah itu Demi harta Atau Sudah mengajukan Gugatan Tapi belum putus Pembagiannya Maka bertahan Satu rumah Kedua Yang ketiga Dia sudah cerai Tapi bertahan juga Di rumah itu Alasan ketiga adalah Demi jabatan Demi privasi Demi harga diri Agar citra kita Agar citra kita Tidak terpuruk Di mata orang lain Nah ini banyak Contoh Mereka yang memiliki Jabatan Mereka yang memiliki Kedudukan Dan Bertahan Satu rumah Padahal sudah cerai Ini Ya Karena memang Supaya Kalau dia Manager bank Supaya Tetap Kedudukannya Tak copot Kalau dia Ketua RT Misalnya Khawatir Tidak lagi Dipercaya oleh Masyarakat Kalau dia Misalnya Salah satu Jabatannya Adalah Di Kapolsek Atau Apalah Itu ya Sebab Kadang-kadang Itu ada Penilaian Tersendiri Oleh atasan Kalau misalnya Rumah tangga kita Berantakan Oleh atasan Jabatan kita Bisa copot Kenapa Dianggap Tidak mampu Memimpin Keluarga Sebab Pada lembaga-lembaga Tertentu Baik swasta Maupun Pemerintah Kalau misalnya Rumah tangga kita Ini goyang Rumah tangga kita Ini berantakan Itu jadi Penilaian tersendiri Di kantornya Di lembaganya Sehingga jabatannya Bisa Goyang Salah satu Contohnya Misalnya apakah Ya sebuah Kepala dinas Atau Apa ya Direktur Atau Kapolsek Atau apapun Intinya Jabatannya Khawatir Lepas Tiga itu Penyebab Umumnya Kalau mau ditambah Ya khawatir Terlihat oleh Masyarakat Rumah tangga Kita berantakan Yang selama ini Kita misalnya Terlihat harmonis Kok tiba-tiba Pisah Ini kekhawatiran Nama baik Saja Sebenarnya Oke Sekarang kembali Ke hukum Bolehkah Sudah Cerai Masih Satu rumah Cerai Ini kan Ada dua Sudah Talak Suami Sudah Mengucapkan Cerai Aku Ceraikan Kamu Aku Talak Kamu Tapi Tidak Pengadiran Jadi Hanya Lisan Tetap Serumah Ini Yang Terbanyak Yang Kedua Betul Betul Sudah Pengadilan Tapi Tetap Bertahan Satu Rumah Oke Saya Jelaskan Yang Pertama Kalau Sudah Cerai Talak Ucapan Laki-laki Sudah Cerai Tetapi Tidak Melalui Pengadilan Menurut Saya Ya Tidak Tidak Ada Masalah Tetap Tinggal Satu Rumah Dengan Catatan Harus Ada Kehati Hatian Tidak Satu Kamar Misalnya Kan Ya Harus Pisah Kamar Ya Atau Tempat Tindurnya Dibedakan Begitu Ya Kemudian Ya Kalau Kita Meyakini Talak Melalui Lisan Tanpa Pengadilan Itu Sah Kan Akan Berlaku Hukum Suami Melihat Istri Maksiat Istri Melihat Suami Maksiat Makanya Kalau bisa Ya Rumahnya Dibedakan Bukan Rumahnya Dibedakan Ya Kalau Rumahnya Agak Besar Suami Misalnya Di Lantai Dua Isi Lantai Satu Pantai Pantai Aja Kalau Kita Meyakini Itu Sah Melalui Lisan Oke Itu Kalau Belum Pengadilan Saya Masih Mentoleransikan Karena Hukum Negara Kita Masih Menyatakan Bahwa Sah Itu Kalau Sudah Ketok Palu Pengadilan Tetapi Demi Kehati Hatian Maksud Saya Tadi Walaupun Belum Ketok Palu Pengadilan Kita Harus Saling Jaga Saja Itu Satu Ya Yang Kedua Kalau Sudah Ketok Palu Pengadilan Artinya Sudah Putus Melalui Pengadilan Sudah Ketok Palu Cerai Dapat Sertifikat Atau Dapat Akta Cerai Lalu Boleh Ke Satu Rumah Karena Masih Banyak Ini Sudah Ketok Palu Pengadilan Masih Satu Rumah Boleh Enggak Ya Jadi Sebenarnya Jawabannya Bukan Boleh Dengan Tidak Boleh Tetapi Bagaimana Menjaga Jarak Dengan Mantan Menjaga Jarak Dengan Mantan Suami Menjaga Jarak Itu Dalam Dua Hal Satu Tidak Sering Bermaksiat Melihat Lawan Jenis Suami Istri Ini kan Dulu Sekarang Tidak Suami Istri Lagi Kalau Batas Melihat Dari Leher Ke Atas Misalnya Dari Lutut Ke Bawah Itu Masih Dapat Dimaklumi Kalau Untuk Laki Laki Tapi Kalau Untuk Wanita Kan Agak Masalah Karena Begini Umumnya Kita Ini Di Luar Berpakaian Sopan Khususnya Perempuannya Di Luar Kita Menggunakan Jilbab Di Luar Kita Menggunakan Pakaian Yang Sangat Sopan Sehingga Auratnya Tidak Terlalu Nampak Tapi Kalau Di Rumah Wanita Kan Sering Aja Kacah Artinya Pakaian Menggunakan Pakaian Yang Serba Tipis Misalnya Menggunakan Rok Pun Agak Pendek Misalnya Munung Agak Jilbab Tidak Tangan Pun Misalnya Pendek Seperti itu Maka Ketika Istri Tetap Seperti Itu Maka Suami Akan Selalu Maksiat Melihat Istri Seperti Itu Melihat Mantan Istri Begitu Juga Sebaliknya Mantan Istri Juga Dosa Karena Memberi Kesempatan Kepada Laki Laki Yang Bukan Mukhrim Melihat Itu Alasannya Yang Kedua Ada Jaminan Enggak Satu Rumah Masih Tidak Melakukan Perzinahan Betul Sebelum Cerai Kita Saling Benci Saling Tak Suka Malah Saling Cacimaki Kalau Zina 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 Itu Jalan Yang Menuju Keburukan Begitu Ayat Al-Boh Siapa Yang Bisa Menjamin Tapi Kalau Bisa Menjamin Dua Hal Itu Tidak Akan Sering Melihat Aurat Yang Menjadikan Maksiat Dosa Yang Kedua Tidak Melakukan Perbuatan Zina Bisa Saja Tapi Siapa Yang Bisa Menjamin Itu Saja Pertanyaan Jadi Jawaban Saya Sangat Tergantung Kita Istri Mantan Istri Mantan Suami Bisa Tidak Jaga Jarak Terus Juga Jangan Ingat Jangan Sampai Masyarakat Itu Ribut Kalau Sudah Kepaluk Dilantang Oleh Publik Kita Diketahui Cerai Masih Serumah Juga Masyarakat Akan Akan Cuap Akan Menggunji Mulutnya Tidak Masyarakat Apalagi Tinggal Di Perumahan Yang RSS Kalau Rumah Mewah Yalah Rata-rata Cuek Tapi Kalau Rumah RSS Rumah Kecil-kecilan Menguai Mudah Betul Mereka Gibah Mereka Menggunjing Kita Mereka Dosa Tapi Jangan Salah Mereka Menggunjingkan Kita Itu Gitu Ya Karena Kita Juga Menjadi Penyebabnya Mereka Bergibah Berarti Mereka Juga Dosa Kita Juga Dosa Kita Sudah Menjaga Ini Rumah Kita Agak Besar Kita Beda Rumah Itu Memang Jadi Masalah Oke Solusi Sekarang Paling Penting Ini Kata Kuncinya Solusi Tiga Sebelum Cerai Pertimbangkan Matang-matang Ketika Saya Mau Cerai Anak Saya Siap Tidak Kalau Siap Cerai Kalau Tidak Jangan Atau Ada Jalan Lain Satu Kedua Kalau Untuk Terpaksa Harus Satu Rumah Juga Caranya Rumah Itu Di Belah Dua Tetap Rumah Satu Bukan Satu PL Satu Rumah Satu Kapling Rumah Di Belah Dua Mungkin Satu Ada Yang Pintu Belakang Keluarnya Satu Ada Yang Pintu Depan Di Batam Banyak Juga Yang Seperti Itu Tapi Yang Saya Tertahui Rumah Agak Besar Yang Saya Tahu Ada Dua Kapling Dibeli Betul Betul Tengah Di Tembok Pak 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 Di Belah Dua Rumah Cuman Pintunya Dibuat Dua Jadi Mirip Rumah Bedeng Begitu Rumah Kos Kusan Boleh Boleh Pintunya Dibedah Supaya Ada Nasi Ditaruh Ditaruh Ke Atas Menggunakan Tangan Begitu Kenapa Isi Tetap Melayani Suami Mantan Suami Dalam Hal Masa Karena Suami Juga Masih Menafkahi Kehidupan Mantan Istri Dengan Anak Anak Seperti Itu Jadi Oleh Karena Itu Boleh Satu Rumah Dengan Catatan Pastikan Jangan Sampai Bermasiat Dan Berzina Supaya Terhindar Itu Maka Jalannya Ada Dua Oke Satu Rumah Ini Pastikan Dibelah Dua Yang Kedua Tingkat Bisa Atas Bisa Bawah Pintunya Dibedakan Insya Allah Selamat Kok Ribut Kali Pak Maril Ya Kalau Begitu Tidak Usah Serumah Makanya Saya Rekomendasikan Saya Sarankan Kalau Sudah Nikah Jangan Serumah Lagi Apapun Alas Kalau Anak Ini Kan Bisa Saling Tengok Bapak Sekali Melihat Anaknya Begitu Tak Ada Masalah Kan Dua Hari Sekali Seminggu Sekali Tidak Masalah Saya Kira Anak Anak Maklum Juga Lama Yang Anak Kadang Dendam Dengan Bapaknya Yang Cerai Yang Anak Kadang Dendam Dengan Ibunya Yang Cerai Karena Tidak Ngurus Karena Tidak Peduli Bukan Satu Rumah Anak Kadang Tidak Mempermasalahkan Bapak Satu Rumah Tidak Dengan Mak Begitu Juga Juga Sebalik Yang Yang Dipermasalahkan Anak Yang Kadang Kadang Anak Bermusua Dengan Orang Tua Itu Bukan Karena Bapak Dengan Mak Serumah Tapi Tak Berduli Baju Belikan Sekolah Tak Dibayarkan Makan Minum Tak Ada Pemberian Sama Sekali Dari Mantan Suami Atau Dari Bapak Itu Yang Menjadikan Anak Itu Dendam Jadi Tidak Salah Satu Dibuat Kalau Masalah Harta Cepat Jual Bagi Harta Kita Makanya Kalau Dari Awal Tersepakat Masalah Pembagian Harta Sebaiknya Dikutus Oleh Pengadilan Supaya Jelas Karena Harta Gono Gini Pasti Belah Dua Harta Itu Rumah Belah Dua Nah Itu Enak Cuman Kalau Tidak Diputus Pengadilan Itu Yang Kadang Kadang Karena Suamipun Tidak Bisa Jual Rumah Kalau Istri Mantan Istri Tidak Tanda Tangan Sama Khawatir Saling Mengikat Tidak Mau Saling Tanda Tangan Diputus Bagi Pengadilan Itu Lebih Bagus Jadi Saudaraku Khusususnya Kalian Yang Bertanya Akhirnya Jawaban Saya Tentang Boleh Satu Rumah Padahal Sudah Cerai Jawaban Saya Boleh Kalau Betul Betul Mampu Menjaga Satu Tidak Maksiat Bisa Tidak Yang Kedua Akan Zina Ata Tidak Kalau Dua Ini Tidak Sanggup Rekomendasi Yang Paling Utama Jangan Serumah Jangan Serumah Lebih Bagus Pisah Kalau Demi Anak Boleh Pisah Rumah Tapi Jangan Terlalu Berjauh Jelas Ya Kurang Saya Ada Yang bertanya Mudah Mudah Ada Manfaatnya Bagi Yang Jelas Nanti Bisa Tanya Ulang Saya Kira Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh